Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di modul 4 Penalaran Matematis Kali ini juga kita akan membahas Sebanyak 10 soal Perhatikan soal pertama berikut Oke kita mulai pembahasan soal nomor 1 Diketahui fx sama dengan Ax tambah b ini dari soal semuanya Gx nya juga dari soal G komposisi fx nya juga dari soal Yang ditanya pernyataan yang benar Yang mana-mana saja Oke kita jawab Dimulai dari g komposisi fx Sama dengan ini rumusnya g Fx yang ini kita ganti yang dalam soal Fx sama dengan ax tambah b Sama dengan sekarang ke g kita lihatnya Duanya tetap X ini kita ganti yang dalam kurung Ax tambah b Tambah 1 nya ini dari sini tetap Per x X nya ini dari dalam kurung Karena variable x semuanya kita ganti yang dalam kurung Tambah 1 dari soalnya tetap Kita selesaikan Ini ax tambah b Dibagi ax tambah b Satu kali 2 tetap b Tambah 1 per ax tambah b Ini gak bisa kita selesaikan jadi tetap pecahan Tambah 1 Kita tambahkan dia 2 tambah 1 sama dengan 3 Tambah 1 per ax tambah b ini tetap Kemudian g komposisi fx ini diketahui di soal 3 tambah 1 per 2 x tambah 1 Maka kita samakan dia Ini yang kita cari tadi 3 tambah 1 per ax tambah b sama dengan 3 tambah 1 per 2 x tambah 1 Jadi diketahui bahwa A sama dengan 2 B sama dengan 1 Ini dia Kita lihat ke pernyataannya di soal Yang dicari adalah A kurang 1 A kurang B sama dengan berapa A nya kita masukkan 2 B nya 1 2 kurang 1 1 Berarti pernyataan yang benar adalah yang jawabannya 1 Untuk A tambah B 2 tambah 1 sama dengan 3 Jadi pernyataan yang benar adalah yang 3 Kalau kita lihat di pernyataannya Kuncinya adalah B Hanya 1 dan 3 saja yang benar Selanjutnya perhatikan soal nomor 2 berikut ini Oke selanjutnya pembahasan soal nomor 2 Diketahui X, Y sama dengan 64 Maka 2 log X, Y sama dengan 2 log 64 Kita tambahkan log nya Kemudian 2 log X, Y sama dengan 6 Hasilnya adalah dari 2 log 64 ini 2 pangkat 6 2 log 21 jadinya hasilnya 6 Kemudian kedua ruas kita kuadratkan 2 log kuadrat X, Y sama dengan 6 kuadrat Oke kali ini kita akan masuk ke soal nomor 3 Perhatikan dengan baik Berikut ini adalah pembahasan soal nomor 3 Ini dari soal X kuadrat kurang PX tambah 20 Sama dengan X kuadrat kurang 20 X tambah P Ini X kuadratnya kenapa hilang? Karena kita satukan ruasnya X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya 0 Ini kita faktorkan Yang variable X P ini dia 20 kurang 20 X nya kita keluarkan karena kita faktorkan Jadi Yang ini juga kita satukan Jadi satu ruas 20 kurang P jadinya Kemudian P kurang 20 Kali X tambah 1 Sama dengan 0 Kita jadikan dia 0 Hasilnya adalah P sama dengan 20 X nya sama dengan Min 1 Untuk P sama dengan 20 X kuadrat kurang 20 X Tambah 20 Sama dengan 0 Kita balikkan ke soal Kemudian kita faktorkan juga dia Supaya Gimana caranya kita faktorkannya Supaya hasilnya sama Balik lagi kemari Jadi bentuknya seperti ini X kurang 10 dikuadratkan Kurang 80 Sama dengan 0 Ini ketika kita selesaikan Bentuknya akan seperti ini lagi Jadi bagi yang belum paham Pemfaktoran Silahkan Dilihat-lihat kembali Masalah pemfaktoran Kemudian X kurang 10 pangkat 2 Sama dengan 0 Tambah 80 Sama dengan 80 Ini kita Ini kuadratnya kita hilangkan Menjadi akar dia X kurang 10 Sama dengan Plus minus 4 akar 5 Ini dari sini datangnya nih Dari akar 80 ini Jadi Menyederhanakan Bentuk akar Kalau masih belum paham Atau lupa Silahkan mengingat kembali Jadi hasilnya adalah X sama dengan 10 Ini negatif Kedua ruang Sekitar tambah 10 Supaya dia jadi 0 Di sini Jadinya di sini 10 Plus minus 4 akar 5 Jadi diperoleh bahwa X nya sama dengan Min 1 X sama dengan 10 Tambah 4 akar 5 Satu lagi 10 kurang 4 akar 5 Jadi kuncinya adalah A Selanjutnya kita akan Membahas Soal nomor 4 Setelah diperhatikan Soal nomor 4 Inilah dia Pembahasan Soal Nomor 4 Oke kita mulai Diketahui di soal Matrix 1 2 3 X Dikali Matrix 2 0 3 Min 4 Sama dengan Matrix 6 Min 8 2 X Tambah 2 1 Ditambah Matrix 2 0 6 Min 9 Kita selesaikan Perkalian matrisnya dulu Baris kali kolom Jangan lupa 1 X 2 2 2 X 3 6 Tambah ya Dipisahkan oleh Operasi tambah Kemudian 1 X 0 0 2 X Min 4 Min 8 Oke selesai Kita tutup dia Karena hanya 2 kolom Kita lanjut Baris kedua 3 kali 2 6 X kali 3 3 X 3 kali 0 0 X kali Min 4 Min 4 X Sama dengan Ini begitu juga Kita tambahkan 6 Tambah 2 8 Min 8 Tambah 0 Min 8 2 X Tambah 2 Tambah 6 Jadinya 2 X Tambah 8 Yang terakhir 1 Tambah Min Berarti Jadinya 1 Kurang 9 Min 8 Oke Pertanyaannya Adalah nilai X Kita lihat Nilai X Kita ambil Yang paling mudah Ini dia Min 4 X Sama dengan Min 8 X Sama dengan Min 8 Bagi Min 4 X Sama dengan 2 Kuncinya Adalah C Perhatikan Soal nomor 5 Berikut ini Oke Kita memasuki Pembahasan Soal nomor 5 Diketahui Matrix A B sama dengan Ini dia Matrix A Diketahui Di soal Matrix B Diketahui Di soal Sama dengan Kita kalikan Baris kali kolom Sehingga Diperoleh Hasil 3A Tambah 3 11 4A Tambah 1 A Tambah 7 Kemudian Determinan AB Sama dengan 0 Determinan Ini tanda Determinan Garis tegak Determinan AB AB Hasilnya Ini dia Dari sini Kita bawa kemari Sama dengan 0 Kemudian Rumus Determinan Ad Ad Kurang BC Ini dia AD Kurang BC Kita selesaikan Kita kalikan Dia Diperoleh Dia 3A Kuadrat Tambah 24A Tambah 21 Dikurang Ini kita kalikan Kemari Dapat 44A 11 X 11 Sama dengan 0 Kemudian Kita buka Kurungnya Kita kurangkan Dia Hasilnya Adalah 3A Kuadrat Kurang 20A Tambah 10 Sama dengan 0 Jadi Pertanyaannya 3A Kuadrat Kurang 20A Sama dengan Berapa 0 Kurang 10 Hasilnya Min 10 Kuncinya Adalah D Oke Inilah dia Tampilan Soal Nomor 6 Modul 4 Selanjutnya Soal Nomor 6 Ini dia Pembahasannya Diketahui 1 Tambah 3 Tambah 5 Tambah 7 Tambah Titik Titik Tambah 101 Sama Dengan Berapa Jumlahnya Jumlah dari Deret ini Berapa Oke Kita mulai Kita lihat dulu A nya disini 1 Kemudian B sama dengan 3 kurang 1 3 kurang 1 Sama dengan 2 Dan 101 ini adalah UN 101 Jadi Jadi dari Jadi dari UN ini Kita harus Mengetahui Berapa jumlah Bilangan Ini semua Banyaknya Bilangannya Berapa ya Supaya bisa Kita cari jumlah Seluruhan Oke Kita mulai Dari sini UN Kita jawab Rumus UN Sama Dengan A Tambah N Kurang 1 Kali B UN Tadi adalah Hasilnya 101 A nya Kita ganti Dengan 1 Tambah N Kurang 1 B nya Kita ganti Dengan 2 Sama Dengan 101 Kita Selesaikan Satunya Tetap 2 Kali N 2 N 2 Kali Min 1 Min 2 Sama Dengan 101 2 N 1 Kurang 2 Min 1 Sama Dengan 101 2 N Sama Dengan 101 Tambah 1 102 Jadi N Sama Dengan 102 Dibagi 2 Hasilnya Adalah 51 Berarti Yang ditanya Adalah S 51 Rumus SN Jika Diketahui UN Adalah N Berdua Kali A Tambah UN Jadi S 51 Sama Dengan 51 Per 2 A Kita Ganti Dengan 1 UN Kita Ganti Dengan 101 Jadi Hasilnya Adalah 1 Tambah 101 Kali 51 Bagi 2 Hasilnya Adalah 2600 601 Kuncinya Adalah A Berikut Ini Adalah Soal Nomor 7 Modul 4 Penalaran Matematis Silahkan Disimak Kita Lanjut Pembahasan Soal Nomor 7 Diperhatikan Betul-betul Soalnya Diketahui 2 2 Per Kurang 1 Tambah B Sama Dengan 2 Dan A Kurang 2 B Sama Dengan 1 Yang Ditanya P Tambah Ki Sama Dengan Titik 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 Jadi Nanti Setelah Dapat A Berapa Dan B Dengan Berapa Kita Langsung Buat Kemari A Sama Dengan P B Sama Dengan Ki Oke Kita Jawab Kita Mulai Dari A Kurang 2 B Sama Dengan 1 Ini Kita Selesaikan A Sama Dengan 2 B Tambah 1 Kedua Ruas Ditambah 2 B Supaya Disini Jadi Hilang Min 2 B Kemudian Setelah Dapat A Kita Substitusikan Ke Persamaan Yang Ini Yang Diketahui 2 Per A Kurang 1 Tambah B Sama Dengan 2 2 Per A Ini Kita Ganti Dengan 2 B Tambah 1 Kurang Satunya Tetap Tambah B Sama Dengan 2 Ini Kenapa Bisa Menjadi 1 Per B 1 Kurang 1 0 2 Bagi 2 1 1 Per B Tambah B Sama Dengan 2 Kita Supaya Penyebut Pecahannya Hilang Kita Kali Dengan B Kedua Ruas Kita Kali Dengan B Ini Jadinya Sisanya 1 Ini Jadinya B Kali B B Kuadrat 2 Ini Dikali B Jadi 2 B Karena Kita Kemari Jadinya Kurang Kenapa Kurang Karena Kedua Ruas Itu Nanti Kita Kurangi Dengan 2 B Makanya Sebelah Ini Jadi Min 2 B Sebelah Ini Jadi 0 Oke Ini Kita Buat Dia Kuadrat Terlebih Dahulu B Kuadrat Kurang 2 B Tambah 1 Sama Dengan 0 Difaktorkan Ini Akar Kembar B Kurang 1 B Kurang 1 Sama Dengan 0 Jadi B Sama Dengan 1 A Sama Dengan 2 B Tambah 1 Jadinya A Sama Dengan 2 Kali 1 Tambah 1 Jadinya 3 Jadi Untuk P Tambah Ki Sama Dengan P Sama Dengan A 3 Ki Sama Dengan B 1 3 Tambah 1 Sama Dengan 4 Kuncinya Adalah D Berikut Ini Adalah Pembahasan Soal Nomor 8 Oke Diperhatikan Soalnya Baik Baik A Kurang B Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Kurang 2 AB Ini Rumus Bersamaan Kuadrat Ditambah B Kuadrat Atau Boleh Kita buat Seperti Ini Kita Satukan Kuadrat A Kuadrat Tambah B Kuadrat Kurang 2 AB Jadi A Kurang B Sama Dengan Akar Untuk Menghilangkan Pangkat 2 Kita Jadikan Akar A Kuadrat Tambah B Kuadrat Kurang 2 AB Jadinya Ini diketahui Soal A Kuadrat Tambah B Kuadrat 31 Kurang 2 Kali 3 AB Jadi Hasilnya 31 Kurang 6 Akar 25 Sama Dengan 5 Kuncinya Adalah A Berikutnya Pembahasan Soal Nomor 9 Perhatikan Soalnya Baik Soal Peluang Diketahui Di soal Dari Yang diketahui Di soal Kita dapat Membuat NS Sama Dengan Angka 1 Dikali Angka 2 Dikali Angka 3 Jadinya 9 Kali 9 Kali 8 Sama Dengan 648 Untuk NA Peluang Kejadian A Ada 6 Di sini Dia ada 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 7 6 7 8 7 8 9 Jumlahnya Ada 6 Makanya Dia Di sini 6 Jadi Peluang Kejadian A Sama Dengan NA Per NS Sama Dengan 6 Per 648 Sama-sama Kita Bagi 2 3 Per 324 Kuncinya Adalah D Ini Adalah Soal Terakhir Untuk Pembahasan Modul 4 Penalaran Matematis Kali Ini Diketahui Di Soal N Atau Banyaknya Jumlah Tidak Produktif Sama Dengan 65 Tambah 24 Sama Dengan 89 N Total Keseluruhan Adalah 65 Tambah 66 Tambah 62 Tambah 48 Tambah 24 Sama Dengan 265 Jadi Pertanyaannya Adalah Persentase Penduduk Tidak Produktif Sama Dengan N Tidak Produktif 89 Dibagi Dengan N Total Dikali 100% Jadi 100 Dikali 89 Dibagi Dengan 265 Sama Dengan Sekitar Mendekati 33,58 Jadi Kuncinya Adalah C Dibagi Dibagi Dibagi